Intro Halo, selamat datang di PD Farm Channel Channel yang membahas tentang semua pertanian hidroponik Di video kali ini, kita kembali lagi ke Greenhouse-nya PD Farm Kita akan melanjutkan proses pembuatan Greenhouse Nah, ikuti terus ya video ini sampai habis Nah, sobat PD, kita sudah sampai di salah satu Greenhouse-nya PD Farm Nah, sobat PD, kita akan melihat sudah sampai mana proses pembuatan salah satu Greenhouse-nya PD Farm Oke, ikuti terus ya Oke, PD Farm Nah, ini adalah proses pemasangan talang-talang yang nantinya akan menjadi hidroponik Atau sistem hidroponiknya ya, sobat PD Nah, ini adalah salah satu talang untuk pembibitan Nah, nantinya pembibitannya akan dimulai dari sini yang pertama Lanjut, kalau sudah selesai, kita pindah ke di sini Ini, ini peremajaan Nah, dia jatuh Ini, ini sudah jatuh lagi baik Nah, talang ini kan ada di 4 meter biasanya, sobat PD Jadi, di antara si talang itu, kita kasih sambungan Seperti itu, sambungannya Nah, ini sambungannya Nah, ini sambungannya Nanti dipasang kayak gitu Ini semua disambung nanti Nah, ini cara dipasangnya gimana? Ya Cara pasangnya Nah, tinggal dulu Masukin Puning Itu nggak bocor, ah? Nggak Dikasih lem lagi nggak? Nanti dikasih Lemnya lem apa? Lem Lempi visi Nah, sobat PD Itu setelah dipasang kayak gitu Langsung ditempel Lempi visi lagi, sobat PD Ini baru dipasang Jambung-sambung dulu Nah, kalau sudah selesai, baru di Sobat PD Ini nanti talang buat Permajaan ya? Iya Nah, sobat PD ini nanti talang untuk Permajaan ya Oke, kelihatan ya sobat PD Nah, itu nanti Nah, sobat PD Nah, itu sudah di pembibitan Terus ini Permajaan Nah, nanti disini Itu sampai dewasa Dan siap panen Kita taruh disini semuanya Nah, jadi gini sobat PD Disini kan ada Bolongan yang emang Deket-deket banget nih 10 cm-10 cm nih Nah, kita nantinya Nggak akan masukin satu-satu nih Lobangnya Lobangnya kita masukin satu Jaraknya itu 20 cm-20 cm Ini masuk Ini masuk Jadi selang-seling Yang rapet kayak gini nih Yang lobang-lombang rapet kayak gitu Ini kan rapet nih Nah, kita selang satu-satu Satu lubang-satu lubang Nah, ini jaraknya sekitar 20 cm Satu Masuk-masuk Masuk-masuk gitu Jadi nanti ketika dia Bertumbuh atau besar Atau dewasa Dan siap panen Itu Pertumbuhannya maksimal Gitu Dan nggak Rapet-rapet Oke, nah Untuk dudukannya Untuk dudukan talang-talang ini Kita memakai besi baja ringan Nah, ini baja ringannya Ini baja ringannya Tuh Sistemnya seperti ini Baja ringannya Oke Nah, Sobat PD Untuk pemakaian talang Itu kita Untuk tipsnya itu beda-beda ya Sobat PD Nah, jika pemakaian talang putih Seperti ini Ini agak lebih kuat nih Sobat PD Oke, jadi Untuk jarak antara ini Itu Bisa Berapa meter lagi ini Kesitu Per 4 meter Ini per talang Ini per talang Per Per 4 meter Per 4 meter Bagiannya 4 tiang Oke 4, 3, 4 Oh Kalau per talang ini Berapa bagiannya 4 tiang 1, 2, 3, 4 Gitu Iya Oke Kalau Pemakaian Peralon Bulat 3 tiang 1, 2, 3 Oh, kalau Kalau pemakaian bulat 3 tiang 1, 2, 3 ya Sobat PD Nah, jaraknya 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 disesuaikan aja Nah, jaraknya disesuaikan aja Sobat PD Nah, untuk talang abu-abu Dia itu agak lemah ya Dia itu gak terlalu kuat Seperti talang putih Jadi Jadi Untuk satu talang Itu Pakai Sekitar 1 5 5 tiang Sobat PD 1, 2, 3, 4, 5 Nah Ini tiangnya Jadi dia nanti ketika diberikan beban Itu tidak meleot Sobat PD Gitu ya Sobat PD ya Nah Soalnya Talang Talang si abu-abu ini Tidak begitu kuat Seperti talang yang Putih Jadi untuk Tiang ini Tiang antara Tiang penyanggahnya itu Ada 5 Nah Jaraknya itu sekitar 1 meter Dari Satu tiang Ke tiang lainnya Gitu ya Sobat PD Nah Ini contohnya nih Kalau talang putih Itu kakinya 3 Nah nih Jika talang putih nih ya Sobat PD Nah Sobat PD kita perhatikan nih Kalau misalnya talang putih dikasih kaki cuma 3 Dia akan meleot nih Tuh liat Coba Lagi Tuh Dia meleot loh Sobat PD ya Nanti ketika diberi beban Dia akan meleot Gitu Nah makanya Nah makanya Untuk tips Untuk dari Td farm itu Talang putih Kita kasih 4 Tiang Nah ini tiangnya Ini ada 4 Nah Ini coba tekan lagi Tuh Nah jadi dia ketika diberi beban Itu tidak meleot ke bawah Ya Kuat ya Kuat ya Sobat PD Oke Nah kalau misalnya Untuk pralon sih Semuanya sama Warna putih dan abu-abu sama Untuk kekuatannya Ini lagi diukur jaraknya Oke Sobat PD Gitu ya Jadi untuk penggunaan talang Untuk penggunaan talang putih Itu Usahakan di 4 Untuk penggunaan talang putih Diusahakan di 4 meter Di 4 tiang Jarak 1 meter 1 meter Talang putih jarak 1 meter 1 meter Dan untuk talangnya si abu-abu Ini kalau bisa di 5 5 tiang Karena memang kekuatan si talang putih Dan kekuatan talang si Talang abu-abu Itu lebih kuat talang putih Bimbangnya abu-abu ya Sobat PD Untuk PVC-nya sih Ini Kasih 3 tiang sih cukup 3 tiang per 4 meter Per 1 talang itu kan 4 meter Jadi 1 PVC itu 3 tiang 3 tiang penyangga 3 tiang penyangga Oke Sobat PD Nah Sobat PD Kita kedatangan tamu nih Kita kedatangan tamu Ayo 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 Ada bos ini Halo Kan dede canda berat tau Kasian Canda Canda kan berat tau Ibu Iya Kamu lagi nge-vlog ya Welcome to PD Farm Channel Terus? Channel yang Ngebahas tentang Tanaman hidupanir Oh begitu Bener kan? Bener Iya bener kan? Iya nge-vlog Tadi suara juga dong? Iya Oi Ini hitam banget nih Parah ya Ini kayaknya Ih bukan Cina lagi nih Oke Sobat PD Terima kasih udah nonton video ini sampai habis Dan jangan lupa Kalau ada kritik dan saran Tinggal tulis di kolom komentar ya Dukung terus channel PD Farm ini Dengan cara like Share Dan subscribe Untuk kita terus semangat berbagi informasi untuk kalian Terima kasih Sobat PD Nah Sobat PD Saksikan terusnya video PD Farm Channel Karena di setiap minggunya Kita akan bagi-bagi hadiah Untuk 10 orang pemenang yang beruntung Nah caranya gampang banget Tinggal like Facebook kita di PD Farm Official Follow Instagram kita di At PD Farm Official Dan jangan lupa Subscribe channel kita di PD Farm Nah untuk kalian yang beruntung Kita akan umumkan di media Sosial kami ya Terima kasih Sobat PD Bye-bye